Intro Isu soal 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes suawasan kebangsaan masih menjadi kontroversi. Semakin tidak diselesaikan itu akan semakin menjadi bola liar. Profesor Dr. Emil Salim hari ini mencuit lewat akun media sosialnya berbunyi Selagi masyarakat ramai mendiskusikan keganjilan ujian kebangsaan bagi calon aparatur sipil negara di lingkungan KPK sangat menarik bahwa tokoh-tokoh pemerintah, partai politik membungkem diri seakan-akan membenarkan ungkapan berdiam diri berarti bersepakat. Boleh jadi ciutan dari Profesor Emil Salim mewakili koalisi guru besar yang sedang gelisah dengan situasi negeri. Anggota Dewan Pengawas KPK Samsudin Haris juga mengatakan tes suawasan kebangsaan itu bermasalah. Tetapi opini Samsudin Haris adalah opini pribadi karena tidak bisa mewakili lima anggota dewas yang lain. Sendikiawan Sukidi Mulyadi yang saya wawancarai juga mengatakan tes suawasan kebangsaan tidak diperlukan. Saya kira tes itu sebenarnya tidak perlu Mas Budiman. Track record dari satu aparat penegak hukum itu justru menjadi lebih penting ketimbang sekedar tes suawasan kebangsaan. Namun sampai sekarang belum terlalu jelas bagaimana masalah ini mau diselesaikan. Tiba-tiba beredar sebuah potongan surat yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firly Bahuri yang menyebutkan bahwa 75 pegawai KPK itu kemudian dibebas tugaskan. Tapi tidak ada konfirmasi resmi atau belum ada konfirmasi resmi dari KPK apakah rilis yang beredar itu betul atau hoax atau jadi seperti apa. Tiba-tiba kemudian muncul lagi seorang penyelidik KPK yang dikabarkan tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk. Pertanyaannya kemudian mau sampai di mana? Kontroversi soal tes suawasan kebangsaan. Memang ada 1.274 pegawai yang memenuhi syarat tetapi yang tidak memenuhi syarat adalah 75 pegawai-pegawai itu. Undang-undang KPK memang memberikan waktu sepanjang 2 tahun. Artinya sampai 17 Oktober 2021 untuk menyelesaikan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Fokusnya adalah bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan atau apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas perlu fungsinya sesuai dengan fungsinya adalah mengawasi kinerja dari pimpinan KPK. Dewan Pengawas perlu bertemu dengan pimpinan KPK dan kemudian mencari solusi atas masalah yang ada. Karena Dewan Pengawas merasa tidak dilibatkan dalam proses itu. Dewan Pengawas juga bisa untuk melakukan audit terhadap sistem tes wawasan kebangsaan. Dari situ kemudian akan bisa ditemukan jalan keluar. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melibatkan tim independen untuk terlibat dalam audit terhadap sistem tes dan boleh jadi membuat sistem tes baru agar tes itu lebih credible. Itu kemudian bisa dikerjakan dan memberikan peluang kepada 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan untuk ikut tes ulang. Itu adalah satu alternatif solusi. Yang kedua adalah memperkuat wawasan kebangsaan bagi 75 pegawai KPK yang kemudian menyatakan tidak memenuhi persyaratan. Itu bisa dikerjakan agar wawasan kebangsaan itu semakin mendalam. Yang ketiga, opsi untuk memecat. Opsi untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan bisa bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak membolehkan putusan yang diambil itu merugikan bagi pegawai-pegawai KPK itu sendiri. Inilah masalah yang harus segera diselesaikan. Ada baiknya kalau pihak pemerintah, apakah istana, apakah kementerian politik hukum dan HAM juga turun dan memberikan arah penyelesaian terhadap kontroversi 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan. Tapi apapun yang terjadi, mari kita sama-sama menjaga untuk menjadikan Indonesia lebih baik.